Sesosok jasad bayi terbungkus kantong plastik warna hitam ditemukan warga di sebuah perkebunan bambu di kampung Cilejit, Desa Batok, Kecamatan Tenjoka, Bupaten Bogor. Petugas kepolisian bersama bidan puskesmasa tempat yang mengetahui adanya informasi temuan bayi ini pun langsung datang ke lokasi kejadian. Petugas yang datang ke lokasi ini pun langsung melakukan evakuasi terhadap jasad bayi yang tak berdosa ini. Saat ditemukan, bayi berjenis kelamin perempuan ini dalam kondisi tak mengenakan pakaian dan masih terlilit tali ari-ari di sekujur tubuhnya. Warga yang pertama kali menemukan jasad bayi ini mengira bau busuk yang muncul dari kantong plastik berwarna hitam ini merupakan tumpukan sampah. Namun setelah dicek, ternyata jasad bayi yang telah meninggal dunia. Warga yang kaget dengan temuan ini pun langsung melaporkannya ke Ketua RT setempat yang kemudian melaporkannya ke pihak kepolisian setempat. Jasad bayi malang ini diduga telah dibuang secara sengaja oleh orang tuanya untuk menutupi air perselingkuhannya. Warga laporannya ada yang penemuan bayi, mayat bayi. Jadi setelah saya menerima laporan, saya langsung meluncur ke TKT. Tentunya ya seperti itu, sesuai dengan laporan masyarakat atau warga. Tadi kebetulan anggota sekitar jam 15 tadi yang mendapat laporan dari warga bahwa menemukan, bukan mayat ya, saya jelaskan, janin, mayat janin ya, mayat janin. Itu sudah membusuk, mungkin lebih dari dua hari itu dibuang oleh pelakunya. Cerita itu, laporan masyarakat itu kemudian kita kembangkan, kita menerima juga anggota ke lapangan untuk penyelidikan, termasuk olah TKP membawa janin itu ke Bukasi Mas Tenjo untuk diperiksa. Ternyata dari Bukasi Mas Tenjo itu kurang lebih usia kandungan 9 bulan lah, sudah waktu melahirkan. Masih ada placenta tapi sudah membusuk, sudah membusuk karena mungkin sudah lebih dari 24 jam. Atas temuan jasad bayi tak berdosa ini pihak kepolisian dari Maposek Tenjo, masih terus melakukan penyelidikan dan mendalami motif dibalik pembuangan jasad bayi ini. Dari Tenjo, Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan melaporkan.